Pemirsa setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Gatot Pujonuguroho keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu Petang. Gatot diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara yang merugikan negara 2 miliar rupiah lebih. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan kepala Bagisbang Limas Provinsi Sumatera Utara, Edi Sofian sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan Kejagung, kedua pejabat ini tidak melakukan verifikasi pada lembaga atau pihak penerima hibah sehingga negara dirugikan 2,3 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum Gatot, tugas verifikasi lembaga penerima hibah pengelah tanggung jawab gubernur namun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD. Tidak bisa, walaupun verifikasinya di SKPD. Surat itu ditujukan kepada gubernur memang, semua urusan bansos suratnya ditujukan kepada gubernur. Tetapi tetap masuk ke SKPD, SKPD inilah yang kemudian masing-masing memberikan verifikasi. Tak hanya melalui mantan Sejen Partai Nahdem, Rio Patris Capella, upaya gadot menutup kasus korupsi dana bansos juga menyeret nama Direktur Penyidikan Jampitsus, Maruli Huta Galung. Melalui pengacara Osi Kalikis, Gatot dikabarkan menyeretkan uang 500 juta rupiah kepada Maruli. Namun kabar miring ini dibantah Kejaksaan Agung. Saya belum melihat BAP yang beredar itu ya. Yang kedua juga penuh saja itu Pak Maruli sudah menegaskan bahwa tidak pernah menerima masalah BAP itu tolong ditanyakan saya ke KPK. Ya, karena Pak Gadot dan MP itu menyatakan sebetulnya kan waktu diperiksa di kasus di KPK. Gatot Pujo Nugroho terjerat 4 kasus korupsi. Selain dugaan penyelewengan dana bansos yang ditangani Kejaksaan Agung, Gatot juga menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus pembedaan kartifikasi kepada mantan Sejen Partai Nahdem, Rius Patis Capella, anggota di BD Sumatera Utara, dan suap kepada Hakim, Panitera, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.